Salah satu agen gas LPG di Jalan Rawas Semut Baru, Margahyu, Kecamatan Bekasi Selatan, turut buka suara adanya aturan warga wajib membeli gas 3 kg dengan membawa KTP. Menurut kepala agen gas bernama Aulia, dimengatakan peraturan ini nampak menyulitkan masyarakat yang membeli gas. Agen gas miliknya telah menerima surat pemberitahuan dari salah satu pangkalan gas. Namun tetap saja, saat ini warga masih menghiraukan akan persyaratan tersebut. Langkah saat ini menurut Aulia belum memberatkan pihak agen, namun justru lebih mempengaruhi warga. Pasalnya, pihak agen hanya mengikuti prosedur yang diberikan oleh pihak pangkalan gas resmi. Ya sejauh ini kita masih kesulitan juga meminta KTP warga. Apalagi kalau kita pikirkan dengan putuk UPKK-nya ya, ya agak keberatan lah. Tinggal lagi kita agak paksa-paksain aja begitu. Ya kalau yang kita alami ya mungkin mereka kena gak serentak itu masih cuek-cuek aja pak. Jadi sebab kalau kita mengharuskan pakai KTP, dia malah pindah ke pangkalan lain belinya atau ke urung lain. Sebab di sana juga masih tarik ulur gitu lah kira-kira pak. Oh sudah, kita ada himbawan, ada semacam apa itu pelang-pelang di situ yang diwaruskan warga pakai KTP. Tapi tetap aja mereka datang gak bawa KTP. Tetap aja ya, kita mau gak mau. Ya kadang kita kasih, kadang enggak. Kalau kita gak kasih, ya belanja ke tempat yang lain. Kalau sebenarnya agen enggak, enggak menyulitkan. Cuma peraturan dari pertaminya, dari agen, menginsipkan kita pangkalan harus minta KTP. Ya kita ikutin sesuai peraturan karena barang kita akan subsidi. Nah cuman warganya ini mungkin ya karena enggak serentak. Sebagian kita masih di warung masih banyak gas, jadi mereka pindah ke warung belinya. Sebab di sana gak perlu persyaratan kan. Ya kalau itu karena kita belum alamin ya, kita kurang tahu juga itu kalau dampaknya itu pak. Kalau bagi kita sih pangkalan enggak. Cuman bagi masyarakat itu kan yang membawa KTP dia. Kalau kita hanya menerima, kita skam. Tapi masyarakat ini apa artinya? Ya mungkin ya karena masih di tempat lain banyak, ya dia masih bodoh gitu. Diketahui, PT Pertamina Persero melalui PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan, pembelian LPG 3 kg mulai tanggal 1 Juni tahun 2024 wajib menggunakan KTP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!